Kejaksaan Negeri Kaur resmi menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi di bawah selu Kaur. Dari dua tersangka tersebut, salah satunya merupakan Kepala Sekretariat Bawah Selu Kabupaten. Setelah melakukan pemeriksaan 186 saksi dan berdasarkan dokumen-dokumen yang diamankan, Kejari Kaur resmi menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi di bawah selu Kaur yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2018 hingga tahun anggaran 2019. Kepala Kejari Kaur mengatakan berdasarkan keterangan dari para saksi dan alat bukti yang diamankan, pihaknya telah menetapkan dua orang tersangka, yaitu bersinyal RD dan S. Dalam kasus ini, RD merupakan mantan Kepala Sekretariat Bawah Selu Kaur. Kedua tersangka diduga telah menyelewengkan anggaran sosialisasi partisipatif dan anggaran mobiler untuk penguas cam. Untuk dana sosialisasi partisipatif, tersangka telah memotong biaya transportasi para peserta. Saat ini Kejari telah mengamankan barang bukti uang senilai 25 juta rupiah. Kejari juga menghimbau kepada para saksi agar segera mengembalikan uang kerugian negara. Hal ini akan menjadi salah satu pertimbangan hukum meski berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Tipikor, pengembalian kerugian negara tidak menghapus hukuman. Semua itu hanya satu orang, yang berinisial RD, Jabatan Kepala Sekretariat Bawah Selu tahun 2018, sekali buktus sebagai PPK Bawah Selu Kabupaten Kaur, yang merangkap kepala sekretariat, merangkap PPK-nya. Kejari Kaur belum mempirmasikan berapa jumlah kerugian negara, karena masih dihitung dalam auditor Kejati Bengkulu dengan jumlah anggaran tahun 2018 hingga 2019 senilai 4 miliar rupiah. Dari Kabupaten Kaurian Dagu Setiarsya, Tepir Bungkulu melaporkan.